arwana tau gak ikan apa nih ikan arwana so jadi kali ini gue ke tempat telaga arwana kibubur gue mau kasih liat ke sobat sobat kami semua ya kan tempatnya penangkarannya seperti apa ya kan penanganannya seperti apa ya kan budidayanya seperti apa jadi kita masuk dalam jalannya lumayan jauh nih yuk sekitar 12 eh 12 sampai 15 tahun ya umur kamu berapa ada 15 oh umur saya 13 tahun pak terakhir oke 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax makanya dia misalkan sudah ada 2 oke, jadi kita harus bisa membedakan ini takut apa baru kasih obat apa jadi gak semua penyakit ikan itu sama dan penangannya pasti beda saya dulu pernah punya ikan arwana pak dia itu bengkak full nah itu kelihatannya kayak sisi kebuka, itu saya nanya sama temen saya itu dia bilang dropsy dropsy sama temen sisik beda pak? beda jadi kemang sisik sisik hanya sisiknya aja yang dibuka itu biasanya terjadi karena bakteri dropsy itu virus virus itu susah disembuka jadi kalau dia daya tahan tubuhnya dia bagus dia bisa pulih, tapi suatu saat dia bisa kambung lagi itu biasanya gara-gara apa itu pak? lingkungan yang tidak bersih lingkungan yang tidak bersih jadi ikan itu semua virus dari makanan? bisa makanan bisa jadi semuanya bisa tapi paling utangnya faktor 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 lingkungan yang tadinya dia orangnya tidak apik lah tapi sekarang emang lagi banyak karena kualitas air kualitas air sekarang lagi musim panas lama ya pak ya tapi itu emang sudah disembuka beda ya sama temen itu untuk range hidupnya itu rata-rata hampir 80% gak selamat pak kalau untuk dropsy kita balik 10% yang hidup waduh sesuatu ya tapi kalau kembang sisik itu 95% dibuat oke kalau dropsy itu dia sisinya kayak enak matanya dia botot saya pernah punya warnanya pucat benar kalau sekarang gak punya ikan ada ada beberapa biji aja di toko pak kemudian sih gak kena dropsy gak amit-amit sebenernya buat buat nanggulangin buat para pemesang buat nanggulangin biar ikan itu gak kena korupsi usahakan setiap ikan itu datang dari suatu tempat apalagi kita gak tau tempatnya itu dari mana usahakan di karantina dulu di karantinanya itu handling pertamanya itu seperti apa pak biasanya handling pertamanya penyelesaian air oke setelah itu kasih obat langsung kasih jadi setelah ikan itu baru keluar nyemplung di dalam nyemplung di dalam akuarium dia mulai stabil sebaiknya kita kasih anti biotin 3 hari itu gak usah diganti air dan filternya filter gak jadi masalah yang penting di dalam filter itu juga ada arek karena arek itu dia akan menyerap opal jadi kalau cuma busa aja gak jadi masalah jadi itu yang paling penting karena kita gak tau kondisi awal ikan itu seperti apa mungkin dari airnya dia bisa bawa bibit bakteri atau bibit penyakit kita gak tau makanya paling aman di karantina dipisahkan dari ikan yang lain oke itu itu tahapan awal yang sangat penting oke jadi baru belikan tuh di karantina dulu guys jangan harusnya nyemplung apalagi dicampur dengan ikan lain buat temen-temen yang punya akuarium cuma satu mau di konteng beli baru beli lagi paling bagus paling aman kita kan ikan mahal betul jadi lebih hati-hati saya pun selalu menyarankan kepada customer saya juga kalau bisa ada satu tank kosong yang dipakai buat karantina atau ketika ikan sakit bisa dipakai untuk pengobatan apalagi kita berani invest ikan mahal-mahal tapi gak berani bikin akuarium karantina akuarium karantina akuarium karantina itu kesalahan patah akuarium karantina tampungan air itu yang kadang di lupa karantina nah terus ada satu lagi nih pak arowana komteng superhead kan temen-temen ada nih orang-orang maunya banyak nih menurut bapak minimal berapa itu yang belum terjawab sampai saat ini pak sebenernya gak ada minimalnya ya jadi sebenernya ikan arowana itu bisa 2 ekor akur bisa 3 ekor akur 5 ekor akur tapi tergantung tekniknya kalau kita belinya ikan itu dari beda tempat udah pasti gak akur mau 10 ekor juga kalau kita beli satu tempat dalam satu tempat yang komteng kita ambil 2 ekor kita campur 90% akur tapi kita komteng 10 ekor dari 10 tempat saya jamin sudah akan akur kayak punya perasaan nih pak ya gitu ya pak selain itu juga mesti ukuran ikan gak boleh dari jauh jadi itu kurang-kurangnya jadi gak ada patokan mesti 10 ekor ya baru gak berantem ada yang bilang musti di atas 5 di atas kurang-kurangnya 8, 9 ya itu kan trik dagang sampai saat ini saya sendiri sih gak ada patokan ya tetapi minimal ada tekniknya itu pedagang itu pak itu calok aja yang penting caranya bener ya kalau untuk makannya pak yang bagus itu apa sih pak makanan hampir semua makanan bagus karena gak ada cara makanan gak bagus kalau untuk kasih makanan jangkrik itu kaki perlu dipotong apa gimana sih pak sebaiknya karena buat menghindari hal yang tidak baik oke karena kan kakinya jadi bikin ikan itu kudang juga pun begitu kalau bisa ikan ya bisa langsung dimakan jangkrik jangkrik terus udah-udah kadang seling kodok buat ngegemukin karena semua kan ada persiminasi jadi kodok kodok itu kan ada tulangnya ada dagingnya ada kulitnya maksudnya semua ada nampak kasih makan kodok itu bagus karena kodok itu banyak kensinnya paling bagus karena kodok pentenaannya bagus tetap susu buat kita juga bagus sih pak mentega ya yang perlu mentega bisa gak bisa dibawa ya oke siap bentar saya bawa pak bapak mau pesenapain saya bawain pak besok iya 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 jadi kalau misalkan ambil di satu penangka langsung beli dari 20 sentian 9 atau 5 jembelungin dalam satu kemungkinan angkur yang ada 95% tapi biasanya pasti adalah sobek-sobek sedikit pasti ada ya gak apa-apa itu kan tapi bukan sampai kaling melukai ya kalau sampai iya kalau beda jenis arwananya pak kebanyakan sih saya pernah denger kata teman-teman saya mereka bilang kalau beda jenis kalau bisa sekali masuk bebarengan jadi gak gak masuk satu yang satu berpuasa masuk lagi satu sebenernya sih kalau teknik konteng ya seperti itu maksudnya gak tidak bisa dikira jenis atau semua tempat jadi pas masuknya dengan kondisi dan waktu yang sama yang paling bagus paling bagus meskipun itu belinya beda-beda tempat iya makanya tadi kan itu tadi saya bilang dari awal itu kan poinnya kalau kita konteng 10 ekor tapi masuknya beda-beda dan tempat yang berbeda itu kemungkinan ya akan berantem oke tapi ada tekniknya juga biarpun dari satu tempat kita mengambil langsung 8 ekor 9 ekor dari satu tempat bisa juga berantem kalau pola makannya gak bagus oke makannya telap makannya gak teratur bisa juga ya kayak kayak kita lah pak kalau lagi lapar marah-marah pak atau juga bisa pakai ikan pendamping ikan pendamping contohnya pak bisa pakai ikan pari gak bisa pari bisa kapiat gak bisa kapiat bisa american fractal bisa juga bisa juga tapi saya tadi di kolam-kolam bapak campurnya sama lohan pak apa warna paling lurah disini karena kita bikin pari mahal oke oke dan beresiko buat kaki oh iya buat kaki iya 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 oh iya satu lagi pak ketinggalan katanya kata mitosnya ketika arwana cowok warna lebih cepat naik daripada cewek itu kan mitos oh mitos ya pak kalau kita ngomong mitos yang mitos segera mitos aja kita kesini itu mau menjawab mitos iya tanya ke pakannya kita jawabannya secara diplomatis oh iya mitos ya segera mitos tapi kenyataannya ya gak seperti mitos betina pun ada yang merah ya pak bisa lebih merah pada jangka cuma betina dia bisa merah lebih merah tapi tidak stabil oh saat dia matang gonad dia akan merah menyala apalagi dalam kolam setelah dia buat telur dia akan kudah kudah jadi pindahnya disitu ya jadi ngedrop apa warnanya ya kenapa dia ikan betina dia bisa merah sekali saat matang gonad jadi proses alami ya dia mau menyari lawan jenisnya biar dia dibuahin dia dia dandan lah model 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 iya i'm sexy and i know it amat temennya yang begitu pak yang dandan dandan gitu jadi yang mitos tadi udah saya patahkan asik patah patah jadi jangan ragu obis-obisnya mau beli ikan betina nanti merahnya tidak akan merah tidak ada masalah boleh gak sih arwana digabung sama ikan lain pak selain arwana kebanyakan kan sobat-sobat amus kan pada bilang kan arwana lebih baik sendiri kalau digabung sama ikan lain ngeri itu loh kayak contohnya gabung-gabung ikan predator ikan-ikan jadi bikini ee kemuan yang tadi masuk asal jadi arwana itu kan selain kami kuat juga kan juga jadi bisa makan yang kecil atau makan temennya sendiri yang kecil bener kalaupun digabung diusahakan ukuran yang sama ukuran yang sama jadi sebenernya gak ada masalah karena sebenernya kan di ekosistem arwana itu juga gak arwana aja pasti ada ikan lain bener jadi boleh jadi jangan takut untuk kalau beli arwana gabung sama ikan-ikan lain jadi kalau belanja kira toko kalau belanja kira toko ada lagi apa yang ditanya kalau nanya bedain jantan bertina agak susah seolah dijelasin ya pak iya musti lihat ikan lain langsung ya pak itu next time next time kita bahas next time diundang lagi sama bapak jalan-jalan pada saat pemijalan ya pak jangan diundang lah kita sama-sama lah oh iya kita sama-sama pesannya apa nih kalau misalnya ada yang pengen nanya tulis di bawah komentar aja nanti next kita nanti next kita tanya lagi tanya lagi ke bapak pak suandi iya gak pakarnya langsung oh bukan kita sama-sama belajar oh iya bener-bener sama-sama belajar tapi bapak sudah lebih dulu iya kan saya belum pasang-pasang oh belum oh masih 13 pak sama kayak tidak bener sedikit oh bener sedikit oke teman-teman sampai jumpa di next vlog kita jangan lupa di pecat tombol merahnya like kalau kalian suka video ini di komen nih di bawah sini nih kalau misalnya kalian mau aja banyak pertanyaan-pertanyaan tentang seputar awalnya terus jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya kan jangan lupa di subscribe oke nyalakan tombol loncengnya oke oke sampai jumpa teman-teman video salam amis salam amis pak ini salam amis kan kayak pari pak iya iya ha 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 isya art $% Terima kasih telah menonton